5 Keutamaan Salat 5 Waktu Pertama, Salat 5 Waktu membersihkan seseorang dari kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian? Lalu dia mandi 5 kali setiap hari. Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikitpun padanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan Salat 5 Waktu. Dengannya, Allah SWT akan menghapus kesalahan. Hadith Riwayat Al-Bukhani dan Muslim. Kedua, Salat yang khusyuk menghapuskan dosa yang terjadi di antara waktu Salat. Selama seseorang menjauhi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang Muslim yang ketika memasuki waktu Salat wajib, Lalu ia memperbagus wudu' untuk Salat tersebut. Juga memperbagus kekhusyukannya dan ruku'anya. Melainkan, itu sebagai penghapus dosa sebelumnya. Selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan ini berlaku sepanjang waktu. Hadith Riwayat Muslim Ketiga, Salat 5 Waktu termasuk amalan yang paling afdal. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Beliau berkata, Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, Amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, Salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, Berjihad di jalan Allah SWT. Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, Menjaga Salat 5 Waktu Memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqullaha rabbakum Wasallu khamsakum Wasumu syahrakum Wa addu zakata amwalikum Wa ati'u za amrikum Tadukhulu jannata rabbikum Bertakwalah kepada rabb kalian Dan tunaikanlah salat lima waktu kalian Dan puasalah pada bulan Ramadhan kalian Dan tunaikanlah zakat harta kalian Dan taatilah penguasa kalian Maka kalian akan masuk surga rabb kalian Hadith Riwayat Al-Tadmizi Kelima, Mendirikan salat dengan benar Dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar Allah SWT berfirman Bacalah apa yang telah diwayukan kepadamu Yakni Al-Quran Dan dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Dan sesungguhnya mengingat Allah Yaitu salat Adalah lebih besar keutamannya Dari ibadah-ibadah yang lain Dan Allah SWT Mengetahui apa yang kamu kerjakan Demikian lima keutamaan salat lima waktu Semoga Allah SWT Memberikan kita taufik Untuk dapat mengamalkannya Selamat menikmati